Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya teman-teman di channel Panglima Isna ini Jadi kali ini saya akan berbagi sebuah trik rahasia Tepatnya 16 rahasia besar ya Ketika kita bekerja dengan menggunakan Microsoft Word Jadi rahasia ini adalah rahasia dengan cepat atau trik cepat kita bekerja dengan Microsoft Word Jadi dengan menguasai 16 secara ini maka kita akan cepat menyelesaikan pekerjaan kita Terutama yang berkaitan dengan program pengolah kata Oke yang pertama adalah cara cepat membuka Microsoft Word Nah ini cara cepat membuka Microsoft Word Biasanya kita klik open ya Atau kita klik double klik biasanya ya Oke nah sekarang adalah kita setting dulu yang pertama ya Ini kita klik kanan pilih properties Taruh disini di shortcut ini Tekan L ALT ya Di keyboard Atau control ya Taruh Kata kunci apa maunya teman-teman Misal disini saya menggunakan J Oke Apply Oke Udah Kita coba Tekan di keyboard ya Control ALT J Nah itu teman-temannya Control ALT J Nah itu Jadi sekali kita setting teman-teman Kalau sudah kita setting maka semuanya Sampai seterusnya Akan Bisa kita gunakan Program ini juga sama teman-teman ya Kita coba Klik kanan properties Taruh disini Tekan control atau ALT Pilih K Misal ya Kita menggunakan Microsoft PowerPoint Simpen Oke Excel juga sama Kita klik kanan Pilih Taruh disini Apa maunya L Dan di semua program sama ya Program apapun bentuknya Disini bisa kita setting ya Sekarang kita coba Buka program Microsoft Word ya Tekan control ALT J Oke Ini kita sedang bekerja Dengan menggunakan Microsoft Word ya Kita sedang bekerja Nah sekarang Untuk membuka PowerPoint Kita membuka Shortcutnya Cukup dengan kita menekan Kode yang sudah kita setting tadi Tadi kan kita menggunakan K Tekan control ALT K Nah itu ya Tekan control ALT K Atau kita juga Membuka Microsoft Excel Tekan control ALT L Tekan control ALT J Nah itu ya Jadi kita bekerja cepat Dengan menggunakan Kode-kode Atau kata kunci Yang sudah kita setting Itu yang pertama teman-teman ya Oke Nah yang kedua adalah New window Ya kita buka Yang kedua adalah Kita menggunakan New window Tepatnya di menu view Ada new window New window ini artinya Kita menduplikat Dokumen yang kita buka Contoh ini kan satu dokumen ya Saya buka satu dokumen Oke sekarang kita Bekerja misalnya Kita ketik Sembarangan dulu ya Ini kita ketik sembarangan Oke sampai disini Sekarang kita coba New window Ya kita klik Nah ini dua dokumen Nah ini Oke kita buka lagi New window View Oke tepatnya sekarang Kita membuka Empat dokumen Ini isinya sama Semuanya sama ya Oke kita coba Ketik disini Oke Semuanya akan terisi sama Atau kita taruh tabel disini Kita taruh tabel ya Semuanya akan terisi tabel Oke Dokumen 4 sama Dokumen 3 juga sama Apalagi dokumen 1 sudah pasti ya Itu teman-teman ya Oke itu yang kedua Sekarang yang ketiga adalah Kita menggunakan split Ya Kita menggunakan split Disini ada dokumen yang sudah saya siapkan ya Ini sangat Bagus sekali Kalau kita terutama membuat Makalah Resume Ataupun Tesis ya Disini sangat berfungsi sekali Ketika kita bekerja dengan Membuat Apa namanya Membuat Daptar isi Oke contoh disini ada Ada ini ya Daptar isi Kita akan diberikan kemudahan Ketika kita akan membuat Daptar isi Misalnya halaman pendahuluan Ditaruh di mana Di halaman berapa Bab 2 di halaman berapa Bab 3 di halaman berapa Dan seterusnya Ini dokumen total halamannya 123 lembar Oke Ini Ini kan belum ada Nomor-nomornya ya Nah sekarang kita Bekerja dengan split Ini angka yang ketiga ya Oke Di tepatnya di menu view Ya pilih split Ini kita akan membagi Dokumen ini menjadi 2 Ya saya klik Nah di mana kita taruh ini Misal saya taruh disini Oke Ini taruh kursor di atas Maka ini yang berfungsi Taruh di bawah juga Yang ini Yang di bawah berfungsi ya Taruh di atas Yang di atas berfungsi Oke sekarang kita coba Mencari contoh ya Ini halaman pendahuluan Di halaman berada Di nomor berapa Halaman berapa Kita buka disini Halaman pendahuluan Tepatnya berada di Halaman 2 Tinggal taruh disini Tepat halaman 2 Bajak langsung ke bab 2 Cari bab 2 Oke bab 2 Tepatnya berada di halaman 10 Yang poin A Berada di Poin B Berada di halaman B A B Ya A B Berada di halaman 10 juga Oke Dan seterusnya Begitu teman teman Jadi tidak perlu kita print Tidak perlu kita bola balik Cukup kita membagi 2 Lembar kerja yang kita buat Maka kita akan Sangat mudah Membuat nomor halaman Ketika kita membuat Daftar isi Oke untuk menghapusnya Cukup dengan Klik ini Remove split Oke itu teman teman ya Itu langkah yang Ketiga Sekarang langkah yang keempat adalah Sekarang rahasia yang keempat adalah Kita memblok area Pada Microsoft Word Dengan cepat Seperti kita bekerja Dengan Microsoft Excel Contoh Microsoft Excel ya Nah ini Jadi semuanya kita Menandai atau memblok ya Ini Seperti ini Nah sekarang di Word Bagaimana Di Word juga bisa Langkahnya adalah Kita menggunakan ALT Drag ya Di keyboard ada ALT Dan kita memfungsikan Word ya Kita memfungsikan Mouse ya Contoh Tekan ALT ya Teman teman juga bisa lihat Di keyboardnya Tekan ALT Kemudian mainkan Mouse nya ya Tekan disini Geser ke bawah Nah seperti ini Nah kalau kita Menggunakannya normal Kan seperti ini dia Nah jadi Kalau kita turunkan disini Maka sampai terakhir Dia akan terblok Atau tertandai Nah kalau kita Nah kalau kita menggunakan ALT drag Atau ALT Dan tekan Klik kanan Klik kiri pada mouse Ya Sambil menekan ALT Maka kita akan bisa Menandai Semuanya kita Misal saya Tandai dari sini Tekan ALT Geser ke bawah Nah seperti ini Pulang teman teman Terlalu banyak Terlalu banyak Kita contoh disini Ya ini Oke Sekarang kita Coba buktikan Kita copy Pasti ya Kita copy Kita buat dokumen baru Kita coba Pasti disini Nah tampilannya Akan seperti ini Lagi kita coba Teman teman Kita coba Yang ini Yang agak panjang Kita kena ALT Dari sini ya Dari atas Sampai Ini Kita copy Ya Kita paste disini Jadi enak Ya Sama dengan kita Seperti bekerja Dengan Microsoft Excel Ya Itu Itu langkah yang Keempat Langkah yang kelima Adalah Memblok area Ya Dengan cara kita Double click Ya Memblok area Dengan cara kita Double click Pada Kata yang mau Kita tandai Misal kita Mau tandai Kata penyusun Cukup begini Kita klik Double click Disini ya Maka dia akan Tertandai Ini juga sama Ya Ini langkah yang Kelima Kalau kita Menandai area Dengan cepat Cukup dengan kita Double click Pada area Yang mau kita Tandai Ini Tidak perlu kita Misal ini Tidak perlu kita Tekan Geser ya Cukup kita Double click Ya Maka dia sudah Akan tertandai Keterkecuali Kalau kita Menandai semuanya Misal ini Cukup taruh Kursor disini Ya Tekan Kebawah Tuh Ini juga sama Ya Kalau kita Menandai semuanya Tapi kalau kita Menandai satu Atau dua kata Kalau kita menandai satu kata Cukup dengan double click Pada kata yang mau kita Tandai Itu teman-teman ya Itu langkah yang ke Berapa tadi Langkah yang kelima Sekarang langkah yang ke enam Adalah kita Menggunakan Cengkes Ya Kita menggunakan Cengkes Teman-teman bisa Memanfaatkan Ada Shift Ya Tombol Shift Ya di keyboard Ya Di Di atas control Ada Ya Memanfaatkan tombol Shift Plus F3 Ini Coba teman-teman bisa buktikan Taruh kursor disini Kita tandai juga Boleh Ya Ini Aduh cukup dengan kita Taruh kursor disini Ya Tekan Shift F3 Depannya besar Tekan lagi Shift F3 Semuanya besar Ya Kecil semua Depan besar Semuanya besar Terus-terusnya ya Kalau semuanya bagaimana Tinggal ditandai aja Semuanya Shift F3 Itu teman-teman ya Kita menekan Langkah yang kelima adalah Dengan menggunakan Cengkes Atau tekan Shift F3 Itu langkah yang ke-6 Teman-teman ya Sekarang langkah yang ke-7 Yaitu Memperbesar huruf Dengan cepat Memperbesar huruf Dengan cepat Kalau kita menggunakan Cara-cara yang biasa Ini agak lama ya Tandai Kita klik ini Ya Agak lama Tapi kalau kita Menggunakan Menandai dengan Atau membesarkan Atau mengecilkan Huruf dengan cepat Cukup kita menggunakan Tanda kurung Kurawal Ya Tanda kurung Kurawal seperti ini Untuk mengecilkan Kalau yang kanan Untuk membesarkan Contoh Tandai Tekan Tekan yang ini ya Ini yang Tanda yang Kurung kurawal yang besar Oke Sekarang kita Tandai ini Tekan yang Kontrol Plus kurung kurawal Kanan Kurung kurawal kiri Tekan kontrol Kurung itu ya Kecil Nah Sebaliknya lagi Tuh ya Nah Kita tandai juga bisa ya Cukup kita taruh Kosor di kata Yang kita mau Tandai Kalau hanya Satu kata Misalnya ini Acuan Tekan kontrol Kurung kurawal kanan Memperbesar Kontrol Kurung kurawal kiri Untuk memperkecil Itu ya Itu langkah yang Ke Tujuh Nah sekarang langkah yang keempat Untuk bekerja cepat adalah Kita menggunakan Super script Dan Subscript Itu teman-teman ya Super script Dan Subscript Ini Subscript Ini Berfungsi ketika kita Membuat Atau Membuat Tulisan yang Kecil di atas Ataupun kecil di bawah Sama kayak kita Membuat H2O Ya O2 Contoh Ya H 2 O Misal Kita mau mengecilkan Apa misal Angka 2 nya Cukup kita Menggunakan Kontrol Plus Ya Kontrol plus Ya Di dekat Dekat Backspread Backspread Teman-teman ya Backspace ya Tekan Kontrol Plus Ya Di bawah Kalau Kontrol Shift Plus Berarti kita Menaruhnya di atas Menurut Malahnya bagaimana Cukup tekan itu lagi ya Itu di atas Kalau Kontrol Plus Itu Di bawah Kalau Kontrol Plus Kontrol Shift Plus Itu di atas Ya Kontrol Plus Di bawah Kontrol Shift Plus Di atas Ini juga sama Nah Oke Itu ya Itu superscript Dan Subscript Itu langkah yang ke delapan Sekarang langkah yang ke sembilan adalah Kita bekerja dengan Menggunakan Footnote Nah ini biasanya teman-teman yang membuat makalah Membuat resume Membuat tesis Atau karya-karya ilmiah Itu sangat Sangat Diwajibkan Atau diharuskan Menggunakan footnote Dimana footnote itu berfungsi untuk Menjelaskan satu kata Atau satu kalimat Untuk kita bisa pahami dengan cepat Atau menjelaskan satu kalimat Di dalam makalah kita Dengan cepat Atau menulis sebuah kutipan Dengan Ditaruh di footnote Langkahnya adalah Kita menekan Control alt f Teman-teman bisa Teman-teman bisa Tekan di keyboard ya Control alt f Bukan p ya F Ini Misal Kita coba ya Ini kan belum ada footnotenya ya Sekarang kita taruh footnotenya disini Ya Control alt f Maka dia akan ada di Tempat kita sisipkan tadi Ini Ya Isinya belum ada Coba kita isi Kita buktikan Nah dia akan Terisi Sekarang kita coba lagi Taruh disini Control alt f Ini footnote kedua Tek lagi Ya Kita coba Nah itu ya Kalau kita mau menghapus Tinggal tekan disini Tekan Backspace Ini juga sama Maka dia akan Hilang Itu bekerja dengan Footnote ya Atau jatatan kecil Langkah yang kesepuluh adalah Kita Membuat halaman baru dengan cepat Ya Coba kita buat dokumen baru Membuat halaman baru dengan cepat Ya kita kecilkan Layarnya Kalau kita menggunakan enter Ini sangat lama sekali ya Kalau kita menggunakan enter Sangat lama sekali Nah ini Itu ya Sangat lama sekali Kalau kita menggunakan enter Tapi kalau kita mau cepat Membuat dokumen Atau lembar baru Kita menggunakan Pack break disini ya Caranya bagaimana Caranya adalah Kita menekan Control Enter Nah Control Enter Jadi kita membuat 19 halaman Ini Taruh lagi disini Control Enter Ya Teman-teman Control Enter Itu Saya ulang Control Enter Itu pack break Untuk membuat Halaman kerja dengan cepat Halaman baru Dengan cepat Ini Tekan Control Enter Oke Teman-teman ya Itu langkah yang 10 Langkah yang ke-11 Adalah kita menulis di area Di area manapun Ya Jadi caranya adalah Kita double klik Pada area yang tempat kita Mau menulis Contoh disini ya Double klik disini Disini lagi Disini lagi Kita menulis disini Double klik Kita menulis disini Double klik Nulis disini Double klik Disini Double klik Atau di atas Jadi Kita menulis Area Di tempat Manapun kita sukai Caranya dengan Kita double klik Pada area tersebut Double klik Pada area tersebut Tinggal kita double klik Aja Karena biasanya Kalau kursornya Berada disini Tidak mungkin Kita akan bisa menulis disini Jadi akan mengikuti Kursor Dimana kursor itu Terakhir berada Disanalah Terus akan muncul Nah itu ya Yang kedip-kedip itu Tidak bisa Dia nulis disini Caranya bagaimana Kita harus double klik Disini Nah itu ya Itu teman-teman ya Itu langkah yang Kesebelas Langkah yang Kedua belas adalah Kita menggunakan Format pointer Kita coba disini Kita menggunakan Format pointer Format pointer itu Disini Dia Lampangnya seperti Kuas Langkahnya bagaimana Kita menggunakan Control Shift C Ini Control Shift C Kita buktikan Misal tampilannya Seperti Ini Ini Kita mau membuat Ini Sampai di bawah Mengikuti Yang di atas Caranya Kita taruh Kursor disini Atau kita Terendai Seperti ini Atau cukup Taruh disini aja Tekan ini Atau tekan Control Shift C Kemudian taruh Disini Control Shift V Seperti Pasti ya Control Shift Shift V Nah itu Atau Kalau kita mau Cepat Tinggal ulang Kita taruh disini Control Shift C Tandai Terus Yang mana Kita mau Samakan Dengan di atas Oke Sampai disini Control Shift V Berumput ya Nah Dia akan Mengikuti Seperti yang Kita buat Di atas Ini Kalau kita Buat Kalau kita buat Begini bagaimana Tentunya juga Dia akan Mengikuti Yang disini Oke Kita coba Control Shift C Kita tandai Di bawah Di bawah Control Shift V Nah Jadi dia akan Mengikuti Sesuai dengan Yang di atas Itu teman-teman ya Itu adalah Langkah yang Kedua belas Sekarang langkah Yang ketiga belas Adalah kita Bekerja dengan Kita mencari Kata Atau mengganti Kata dengan Cepat Disini Kita coba Kurikulum Kita ganti Menggunakan Apa Caranya disini Kita menggunakan Control H Dan Control F Kita coba Kita coba Control F dulu ya F itu Fine Mencari kata Control F Kita mencari Kata kurikulum Misalnya Kurikulum Fine Jadi Kata kurikulum Itu banyak sekali Nah itu Kata kurikulum Sangat banyak sekali Itu Kalau kita Mau mencari Kata Caranya adalah Control F Kalau cuma Hanya satu Baris kan Tidak perlu Kita menggunakan Control F Tapi kalau Kita membuat Dokumen Sampai ratusan Halaman Ini sangat Perlu sekali Kita menggunakan Control F Atau Fine ini Ini jumlah Halamannya Satu Dua Tiga Nah sekarang Kita mau Mengganti Kita mengganti Kurikulum ini Menjadi tulisan Yang lain Tulisannya Kurikulum ini Ya Sep Kopi Ya Kita menggunakan Control H H itu Reflish Ini sudah Masuk ya Kita mau Mengganti Pakai apa Kita Ganti Menggunakan Agur besar Satuan Misal Atau Acuan Pendidikan Acuan Acuan Pendidikan Kita Mengganti Semuanya Atau Yang kita Temukan Yang kita Ganti Oke Kita Ganti Semuanya Replace All Ini Kata Kurikulum Itu Sebanyak 139 Kata Ini Sudah Berganti Acuan Pendidikan Sudah Terganti Semua Sekarang Kita Cari Kata Kurikulum Pakai Control F Kurikulum Masih Adakah Kurikulum Ternyata Sudah Tidak Ada Itu Teman Teman Ya Control F Find Control H Replace Itu Langkah Yang Ke 13 Sekarang Langkah Yang Ke 14 Adalah Kita Menghilangkan Format Text Hasil Copy Paste Pada Website Caranya Bagaimana Caranya Sangat Mudah Sekali Teman Teman Kita Menghilangkan Format Yang Kita Copy Pada Website Itu Dengan Cepat Caranya Adalah Misalnya Ini Kita Buka Internet Misalnya Kita Meng Copy Sejarah Lengkap Tentang Kemerdekaan Republik Indonesia Misalnya Kita Copy Dari Sini Sini Kita Copy Ingat Langkah Yang Pertama Control ALT J Oke Kita Pasti Disini Nah Ini Hasil Copy Pasti Kita Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Merubah Format Yang Sudah Kita Copy Ini Seperti Format Yang Sesuai Dengan Dokumen Microsoft Code Kita Kita Tandai Semuanya Kita Tekan Control Sepasi Nah Itu Kita Tekan Apa Kita Tekan Control Sepasi Kalau Formatnya Seperti Ini Cukup Kita Menekan Control Sepasi Control A Control Sepasi Kita Tandai Semuanya Maka Dia Akan Mengikuti Format Yang Sesuai Dengan Dokumen Program Microsoft Code Kita Ini Dokumen Aslinya Dokumen Di Word Kita Apa Namanya Format Di Word Kita Menggunakan Time Roman Tulisannya Besarnya 12 Warnanya Hitam Warna Yang Tadi Kan Seperti Ini Kita Tandai Semuanya Control Sepasi Itu Menghilangkan Format Dengan Cepat Ketika Kita Meng-copy Data Pada Website Itu Langkah Yang Ke-14 Sekarang Langkah Yang Ke-15 Adalah Kita Membuat Nomor Otomatis Pada Tabel Nah Ini Biasanya Agak Jarang Teman-teman Gunakan Kita Membuat Nomor Otomatis Pada Tabel Caranya Kita Buat Tabel Insert Tabel Nah Kalau Cara Manual Seperti Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Cara Manual Cara Yang Biasa Caranya Kalau Cepat Bagaimana Caranya Adalah Kita Tandai Dulu Ini Kita Block Semuanya Sampai Terakhir Baru Kita Ini Tiba Nomor Mana Maunya Kita Kalau Menggunakan A Boleh Ini Kebawah Juga Boleh Menggunakan Satu Nah Itu Teman-teman Nah Ini Kan Tabelnya Hanya Segini Kita Tambah Lagi Sampai Bawah Taruh Kursor Di Terakhir Tekan Tab Di Keyword Di Atas Caps Log Ada Tulisan Tab Taruh Kursor Dulu Disini Tekan Tab Nah Maka Dia Akan Otomatis Ditambah Maka Dia Akan Otomatis Ditambah Sekarang Kita Coba Lagi Buat Nomor Ya Itu Teman Terus Di bawah Sekarang Kita Coba Lagi Kita Menggunakan Huruf Misal Nah Itu Jadi Kita Membuat Nomor Otomatis Pada Tabel Dengan Cepat Caranya Adalah Kita Blok Dulu Tabel Tabel Kita Blok Dulu Tabel Terus Kemudian Kita Pilih Nomor Apa Yang Kita Mau Pakai Itu Teman Teman Ya Oke Nah Itu H N K K I L I J Langkah Yang Terakhir Adalah Kita Menggunakan Ctrl Z Dan Ctrl Y Ctrl Z Itu Ando Kita Mengembalikan Ctrl Y Itu Redo Juga Mengembalikan Ctrl Z Kita Mengembalikan Kita Kembalikan Ctrl Y Atau Kembalikan Lagi Ctrl Z Ctrl Y Sama Ctrl Y Nah Seterusnya Nah Itulah Teman Teman Jadi Ada 16 Rahasia Cara Cepat Bekerja Pada Microsoft Word Oke Teman Teman Jadi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Aktifkan Tanda Loncengnya Supaya Ketika Ada Video Baru Maka Teman Teman Yang Pertama Kali Menonton Video Tersebut Oke Teman Teman Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Atas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh